Jadi kalau ditanya, bisa nggak sih bikin cinematic di handphone? Dari mulai syuting sampai editing, tentu saja bisa. Bahkan sekarang ini, video yang gue bikin ini adalah pake Samsung Note 9. Jadi kalau kalian mau nanya, buat nge-vlog bisa atau nggak? Bisa banget jawabannya. Halo semuanya, ketemu lagi sama Dini Mas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini, gue bakal bikin video yang sudah banyak banget kalian request. Yaitu tutorial bikin video cinematic pake smartphone. Smartphone apa yang bakal gue pake buat bikin video ini? Ini dia! Ini adalah smartphone paling baru dari Samsung, yaitu Samsung Note 9. Karena ini masih di dalam dusnya. Kalau gitu, gimana kalau kita bikin video unboxingnya? Yuk! Jadi ini dusnya. Di depan cuma ada kayak lambang stylusnya doang. Tulisannya di samping, Samsung Galaxy Note 9. Di belakang ada speknya. Yang ini 512GB internal storage-nya. Ini semua spek-speknya ada di sini. Kalau kita buka, set! Hitam, nice banget. Nicely done di buksnya. Oke, ini di sini. Sepertinya kalau dibuka, isinya. Ini sudah buat keluarkan SIM card. Terus, ada buku panduan dan sebagainya. Wuh, dapet case ternyata. Nice! Dapet transparent case. Tada! Samsung Galaxy Note 9. Dua kamera, dual aperture. S-Pen with remote control. Nanti kita cobain. Baterainya 4000 mAh. Stereo speaker setun by AKG. Nice! Kita taruh sini dulu. Di bawahnya ada USB connector. Jadi, dari USB yang tipe ini ke USB-C. Bisa buat colok ke handphonenya. Di sini ada kabel. Ada earphone juga. AKG mereknya. Bagus nih, earphone bagus. Dapet tambahan eartips juga. Wow! Keren juga ya. Ini jalan-jalan ya handphone. Dapet ke beginian. Terus, di sini ada penjepit buat ngambil apa gitu. Oke. Dan sekarang adalah momen paling seru ketika dapat handphone baru. Yaitu ngelepas stikernya. Wuuuuh. Nice! Sekarang stiker belakang. Tara! Sekarang stiker samping. Yoi. Oke. Mari sekarang kita nyalakan. Kita pencet tambah power di samping. Yoi. Gede banget layarnya. Sedikit spek dari si Samsung Note 9 ini. Terutama di hal kamera karena itu kepake banget buat bikin sinematik. Pertama, dia itu ada dua kamera. Satu wide dan satu sedikit agak zoom. Nah, kamera yang zoom itu, itu kepake banget untuk bikin video sinematik. Apalagi untuk bikin shot-shot yang detail shot. Kemudian, dia apacaranya ada dua. 1,7 sama 2,4. Jadi, kepake banget kalau misalkan kita buat nge-shot di keadaan yang agak gelap. Dari secara resolusi, dia ini bisa 4K 60fps itu kayak mind-blowing banget. Karena kamera gue aja, itu belum bisa kayak gitu. 60fps-nya itu kepake banget untuk bikin efek slow motion. Yang nanti pasti akan menambah kesan sinematik dari video kalian. Kemudian, ini juga udah ada stabilisasi-nya. Jadi, akan menambah kehalusan dari video sinematik-nya. Itu kalau tadi, kalau dari fitur kameranya. Sekarang, fitur-fitur lainnya yang membuat gue tertarik banget. Itu adalah internal storage-nya yang 512GB. Itu gede banget, teman-teman. Itu kalian kalau mau nge-record video tiap hari, semenit tuh abisnya lama banget. Kemudian, baterainya juga gede banget. 4000mAh. Masih ada headphone jack. Dan, tentu saja ada stylus-nya. Yang bisa dipake untuk sebagai remote kameranya. Jadi, kita tinggal pencet tombolnya di sini. Nanti kameranya bisa langsung ambil gambar. Atau, kita bisa langsung nulis notes di sini. Halo. Tanpa perlu power on. Cuma langsung ngeluarin stylus aja. Video keren yang gue juga baru nemu nih. Jadi, dia itu bisa nge-record atau ambil gambar hanya dengan suara. Record video. Tuh. Dia langsung nge-record kan. Mending sekarang kita keluarin dulu aja. Property kita untuk bikin video hari ini. Yaitu motor. Karena, kacang putri gak ada di sini. Dan, nyawa model tuh mahal. Oke, yuk. Ini benih. Sekarang kita ke garasi. Karena, kebetulan yang lainnya kotor. Jadi, kita keluarinnya si dingganya aja. Kalau badannya kecil kayak gue sebenernya cocoknya. Buat nge-dian motor tuh, motornya ketika-ketil aja gitu. Terus yang berat, berat. Jadi, sebelum kita langsung masuk ke video syutingnya. Ada step yang pertama dulu yaitu adalah pre-production. Pre-production ini kalian menentukan kira-kira mau syuting apa. Kalian mau syutingnya di mana. Apa yang mau di syutingin. Alur ceritanya seperti apa. Dan sebagainya. Pre-production ini contohnya seperti kalian harus tahu dulu nih. Si motor ini, itu angle yang cantiknya. Atau fitur-fitur yang mau kalian shot itu apa aja. Misalkan, bagian yang menariknya. Misalkan, mesinnya kan boxer engine. Nah, jadi itu nanti bakal kita shot. Terus, kemudian. Misalkan, kena potnya. Modelnya seperti ini. Ini kita shot. Bandnya juga. Bandnya modelnya karena agak jarang. Jadi, nanti kita shot. Jadi, kalian harus ngerti dulu nih. Motornya apa aja yang mau di shot. Karena nanti itu akan menentukan angle-angle yang mau kita ambil. Oke, jadi kalau pre-productionnya udah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian production. Di mana kita akan actually nge-shot video sinematiknya. Tentu saja pertama, harus nyiapin kameranya dulu. Dan kita masuk ke bagian setting. Gue, sukanya itu menggunakan 60 frame per second. Biar nanti bisa di slow motion. Jadi, jangan lupa di sini. Kita setnya 60 frame per second. Terserah mau Full HD atau 4K. Karena kamera ini bisa 4K. Nah, smartphone ini itu juga bisa ngatur secara manual setting-setting kameranya. Kayak aperture, ISO, shutter speed, white balance. Which is, itu kepake banget kalau misalkan memang kalian bener-bener pengen mengontrol gambar kalian. Nah, kalau misalkan setting smartphone-nya udah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian shooting-nya itu sendiri, teman-teman. Tiga poin penting yang kalian harus ingat ketika bikin video sinematik. Yang pertama, cahayanya harus bagus. Nggak boleh terlalu terang. Nggak boleh terlalu gerak. Jadi, memang harus cahaya yang pas. Yang kedua, harus stabil. Makanya kenapa penting banget punya optical image stabilization di smartphone kayak Note 9 ini. Dan yang ketiga adalah harus ada pergerakan. Makanya kenapa kalau kalian lihat video-video sinematik gue, itu nggak ada yang stand still. Tapi biasanya ada pergerakan dari kameranya. Gue, kalau bikin video sinematik, suka menggunakan dua perspektif. Yaitu wide dan yang agak sedikit ke zoom. Gunanya apa? Kalau yang wide, itu gunanya untuk menunjukkan seluruh bagian dari motor. Dari depan sampai belakang. Dan yang zoom, itu berguna untuk menunjukkan detail-detailnya. Nah, ada empat pergerakan yang paling sering gue pakai di video gue. Untuk bikin video sinematik. Empat pergerakan itu, yang pertama adalah maju-mundur. Maju-mundur itu literally maju. Mundur. Dua-duanya bisa dipakai. Ini enak banget dipakai untuk riveling kayak sebuah benda yang majestik gitu ya, kayak motor. Kemudian, yang kedua adalah naik turun. Naik turun ini bener-bener dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Ini enak juga untuk riveling. Yang pelan-pelan dari bawah. Terus tiba-tiba dia kelihatan. Berikutnya adalah kiri-kanan. Nah, kiri-kanan ini seperti namanya. Yaitu bergerak dari kiri ke kanan. Juga balik-balik-balik. Ini juga enak banget untuk riveling juga. Yang misalkan dari balik pohon atau dari balik helm. Dan yang terakhir, yaitu yang gue bilang orbit atau pivot. Ini perbedaannya dengan yang kiri-kanan. Itu adalah kita tambahkan sedikit gerakan memutar. Jadi bukan cuma begini. Tapi begini, kira-kira. Ini tuh bener-bener menambah efek 3D dari video itu. Oke, kalau misalkan kita udah selesai mengambil gambar. Maka kita lanjut ke tahap ketiga dan terakhir. Yaitu post-processing. Post-processing ini adalah proses di mana kita akan mengedit video-video yang sudah kita ambil tadi. Kali ini gue akan mengeditnya di handphone ini. Di Samsung Note 9. Kenapa? Karena RAM dan prosesor di smartphone ini itu kencang banget. Tadi udah sempat gue coba ngedit dikit pakai aplikasi di sini. Dan dia sama sekali tidak nge-lag. Aplikasi yang bakal gue pakai adalah KineMaster. Cuman banyak banget aplikasi di luar sana yang bisa kalian coba sendiri. Beberapa tips penting dari gue kalau misalkan mau melakukan editing. Pertama, gue selalu mulai dari lagu. Kenapa lagu itu penting banget? Karena lagu akan menentukan editing nanya nanti. Gue itu suka banget melakukan editing sinematik berdasarkan ketukan lagu. Jadi kalau misalkan gue mau videonya, pace-nya pelan, maka gue cari lagu yang pelan. Tapi kalau kalian mau tempo videonya menjadi terasa cepat gitu ya. Atau seperti kayak balapan mobil, atau balapan motor. Maka carilah lagu yang cukup cepat temponya. Untuk mendapatkan lagunya itu sendiri, di Youtube banyak yang free. Ada beberapa channel, atau juga ada yang berbayar seperti Epidemic Sound. Lagu yang bakal gue pakai di editing kali ini, itu gue download dari yang Epidemic Sound. Oke, jadi ini dia aplikasinya KineMaster. Dan gue udah coba masukin satu video di situ, dan juga lagunya di bawah sudah gue cut. Ini kalau kita play. Clip yang ini itu udah gue pelan-in sekitar 50%, jadi dia udah gue slow motion-kan. Nah, kalau kalian dengerin nih, beat lagunya. Nah, beat lagunya itu berhenti di situ. Jadi yang biasanya gue lakukan adalah ini, gue kurangin sampai sini. Buat kita dengerin apakah dia sudah pas di beat lagunya atau belum. Kira-kira sudah pas. Kita coba tambahin dulu lagi aja video yang lainnya. Misalkan yang... Karena tadi kita udah agak wide shot, kita coba sekarang yang agak detail shot ya, seperti yang ini. Nah, ini masih normal nih. Jadi ini akan kita ganti speed-nya menjadi 0,5. Jadi udah diselon-motion-kan setengah. Nah, tadi ini ketukan di sini belum pas nih. Nah, harusnya berhenti di situ tuh. Jadi ini akan gue kurangin lagi. Kira-kira segini. Nah, ini juga kira-kira gue potong sampai segini. Dan kita coba-coba terus aja untuk nambahin klip-klip kita. Pakai yang mana ya? Kira-kira coba yang ini deh. Nah, itu masih cepat tuh. Ini kalau kita tambahin slow motion ya. Penting banget slow motion tuh karena juga bisa mengurangi getaran-getaran yang terlihat di footage. Dan tentunya menambah kesan sinematiknya. Jadi udah nih, kita sekarang tinggal main-mainin aja. Gue akan nge-cut-nge-cut video ini berdasarkan ketukan lagunya. Dan nanti kalau misalkan sudah selesai bisa kita export. Transisi yang gue pakai di sini bener-bener nggak ada. Bisa kalian lihat. Udah langsung pindah ke video berikutnya aja. Karena menurut gue transisi itu tidak meluluh harus kita gunakan yang kayak fancy-fancy gitu. Kalau misalkan cukup dengan transisi yang simple seperti ini ya berarti sudah cukup gitu. Nah, jadi gue udah coba mengedit di smartphone. Dan hasilnya seperti ini. Jadi kalau ditanya bisa nggak sih bikin sinematik di handphone. Dari mulai syuting sampai editing tentu saja bisa. Bahkan sekarang ini video yang gue bikin ini adalah pakai Samsung Note 9. Jadi kalau kalian mau nanya buat nge-vlog bisa atau nggak? Bisa banget jawabannya. Kalau gitu, sekian dulu aja untuk tutorial kali ini. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa di-like. Yang baru hampir, jangan lupa subscribe. Saya SMP Jalan. And I'll see you on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax